Yo guys, welcome back with me, Martin Praja Kali ini gue mau ngerakit sepeda yang udah gue beli di Rodaling Sepeda gue ini adalah sepedanya yang baru banget keluar guys Masih sedikit banget yang punya Nah, gue butuh bantuan buat unboxing maklum Gue kan gak bisa ngerakit sepeda Jadi gue bakalan bawa sepeda gue untuk di unboxing disini Yuk, itu lagi mau dibawa sama si abangnya buat dirakit Dan kebetulan Rodaling itu menerima perakitan buat sepeda Marins bike Jadi terjamin Anyway guys, mungkin yang baru kenal gue Gue juga udah pernah punya sepeda Tapi jaman dulu masih punya fixed gear gitu 2012-2013 2013 gue pernah buka toko sepeda Gue pernah punya sepeda dulu Fixed gear Dan setelah 7 tahun Namanya akhirnya gue beli sepeda lagi Karena yang dulu udah gue jual Dan sekarang gue ini bikin Marins bike Dan sepeda yang gue beli ini Keluarannya 2021 Namanya Marins 4 Corners Warnanya hitam, size-nya S Karena tubuh gue juga gak gede Dan ini adalah touring bike Jadi sepedanya itu gak sepeda kayak road bike yang kejar speed Tapi dia bisa dibawa ke city Bawa juga ke daerah-daerah yang mungkin banyak batu-batuannya Jadi ini comfort banget buat kalian yang mau mulai punya sepeda Coba deh, saya akan saja Gue udah kayak nge-review Gue udah nge-review sih Udah searching-searching Sepeda ini tuh cocok banget buat yang baru mulai sepeda Dan bakalan banyak banget Aksesoris-aksesoris yang bisa gue pakein nantinya Iya gak sih? Karena kalau udah beli sepeda Gak cuma satu guys yang dibeli Pasti nanti bakalan banyak banget Printilannya-printilannya Tapi gue bakalan cobain Nge-review Yang masih standarnya Nanti bakalan dirakit disini Yuk kita lihat yuk Terima kasih telah menonton! Tadi gue udah bawa ini sepeda Dari Rodaling sampai ke rumah gue sekarang Gokil akhirnya Sepedanya selesai dirakit Aduh gila udah lama banget gue gak main sepeda Tadi ini tanjak Dan lumayan banget rasanya Paha gue gokil Kenceng-kenceng Tapi gue cukup puas sama sepeda ini Dari durability-nya Stabilnya juga enak Cuman mungkin karena Yang tadi gue bilang Frame-nya ini Bahannya kan kromoli Jadi agak berat Dan belum aloy Ataupun karbon Tapi Ini pertama kalinya lagi gue nyobain Teknologi sepeda Yang speed-nya itu Udah Ganti giginya enak banget Cuman ceklek-ceklek Ceklek-ceklek Ganti gigi Dan dia ada 9 speed Ini masih berbeda standar Belum ada yang gue rubah Rasanya udah Kingis-kingis Enak banget Wah Gak sabar buat sepedahan jauh lagi Gue dulu sempet Sempet banget Nyobain sepedahan Dari Bogor Ke Jakarta Balik lagi ke Bogor Pakai fixed gear Itu kayak Mau mati Rasanya Tapi kalau ini Kayaknya enak banget nih Dan sepeda ini memang Touring bike Atau Bisa ke gravel juga Kalau gue salah Mohon maaf Tapi Overall buat gue Yang perdana Nyobain sepeda ini Damn 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 Ngerasa banget Ngerasain Sepeda Yang punya teknologi baru Itu enak banget Brakesetnya juga Udah enak banget Karena pake disc brake Dan Buat ngelepasinnya juga Enak banget ya sekarang Udah tinggal Buka Hubnya Gampang Tapi mungkin ada Kekurangannya Dari sepeda ini Itu mungkin di pedalnya ya Pedalnya kurang bagus Menurut gue Pedalnya dia masih plastik Nanti gue bakalan cari juga Gue kayaknya mau ganti Jadi MKS Biar lebih enak Ataupun pake pedalnya MTB juga Saddle Oke sih bentuknya Tapi gue mungkin akan mau ganti juga Untuk overall Dari sepeda ini Ini Sepeda well worth it Tapi gue belum ngomongin harganya ya Harganya ini Sepuluh juta Tiga ratus guys Affordable Value for money ya Thumbs up Gila men Sepuluh juta Dapet sepeda full bike Di jaman seperti ini Yang Susah banget Buat nyari sepeda Ini juga gue lumayan Hoki banget Dapetnya Gue dibantuin sama Jason Buat dapetin sepeda ini Jason Wirjawan Gokil Thank you Jason Ini gue di orderin di Jakarta Eh di BSD Dari toko sepeda disana Terus rakitnya di Rodaling tadi So Mungkin itu deh tadi Gue udah cobain riding singkat Besok rencananya mau nyobain Lagi Ngerasain lagi Gimana enaknya Naik sepeda lagi Kangen-kangenan lagi naik sepeda Wuh Kayaknya perlu latihan lagi Tapi gue udah Lumayan sering olahraga nih Lari Jadi kayaknya sepedahan juga udah mulai Bisa lah Gak yang capek-capek banget Gue gak sabar lagi Buat nyobain jarak jauhnya Guys So itu deh tadi For today I thank you so much buat kalian yang nonton Jangan lupa untuk like Subscribe Dan juga komen di video ini Dan Tungguin Ke absurdan gue Dalam Dalam nanti kemodifikasi sepeda ini Bakalan banyak banget yang gue rombak Dari nanti mungkin gue bakalan ganti saddle-nya Ganti pedal-nya Nambahin aksesoris-aksesoris Kalau warna sih gue kayaknya udah suka banget ya Bartap gue lagi pesen nih Mau ganti bartap Biar warnanya lebih keren So I see you guys On the next whatever video Martin's out Bye-bye